selamat menikmati 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 Itulah kenapa jadi kita tuliskan bahwa 1 per 2 itu sama dengan pecahan 2 per 4 Agar lebih paham, coba kita bagi lagi ya Coba kita lanjutkan dengan gambar selanjutnya disini Tadi kita telah membagi menjadi 2 bagian Kemudian 4 bagian Coba sekarang gambar pizzanya kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar Kita bagi menjadi 4 bagian dulu ya Nah setelah dibagi menjadi 4 bagian Barulah setiap bagiannya kita bagi menjadi 2 Nah setelah ada 8 bagian pizza Berarti kalau begini kita mempunyai penyebut yang berbeda ya Itu ada berapa? 8 Karena kita membagi menjadi 8 bagian Dan sekarang coba kita lihat Jadi berapa banyak bagian yang akan kita arsir Atau berapa banyak pizza yang kita makan Agar sama dengan kedua gambar sebelumnya yang telah kita buat Coba dikadik lihat Nah disini artinya kita akan mengarsir seluruh bagian yang ada disini Sama seperti sebelumnya Kita mengarsir setengah dari keseluruhan bagian pizza yang ada disini Jadi berapa banyak pizza yang habis dimakan Atau berapa banyak potong pizza yang kita arsir disini Ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 Berarti bentuk pecahan yang kita punya adalah 4 per 8 Nah jadi adik-adik pecahan 4 per 8 disini Itu senilai dengan pecahan 2 per 4 Dan juga senilai dengan pecahan 1 per 2 Dan sekarang coba kita lihat bagaimana pola dari pecahan yang ada disini Kita mulai dari 1 per 2 dan 2 per 4 lebih dahulu ya Kita lihat pada penyebut yang ada 2 Kemudian 4 Nah pada penyebut disini dapat diartikan bahwa Awalnya kita mempunyai 2 potong pizza Kemudian kita bagi menjadi 4 potong pizza Artinya kita mempunyai 2 kali lebih banyak pizza dari sebelumnya Nah karena kita mempunyai 2 kali lebih banyak pizza Makanya disini kita juga memakan pizzanya 2 kali lebih banyak Jadi disini bisa kita tuliskan bahwa Dari 2 ke 4 itu dikali 2 Karena kita mengalihkan penyebutnya dengan 2 Pembilannya juga harus kita kalikan dengan angka yang sama Jadi disini kita kali 2 Pembilannya juga kita kalikan 2 Makanya disini kita mendapatkan 1 dikali 2 itu 2 dan 2 dikali 2 4 1 per 2 itu senilai dengan 2 per 4 Nah adik-adik Dalam pecahan jika kita mengalihkan pembilan dan penyebut dengan angka yang sama Artinya kita tidak mengubah jumlah dari pecahan itu Atau maksudnya adalah itu merupakan pecahan yang senilai Nah sekarang coba kita lihat pola dari 2 per 4 dan pecahan 4 per 8 Disini juga kita lihat dari 4 ke 8 itu Artinya 4 dikali 2 Jadi disini penyebutnya kita kalikan 2 Karena penyebutnya kita kalikan 2 Artinya pembilannya diatas juga harus kita kalikan 2 Jadi disini 2 dikali 2 adalah 4 Nah itulah kenapa jadi pecahan 2 per 4 itu senilai dengan 4 per 8 Karena pembilan dan penyebutnya sama-sama Kita kalikan dengan angka yang sama yaitu 2 Jadi mengerti adik-adik tentang pecahan yang senilai? Sekarang coba perhatikan bagaimana caranya menentukan pecahan senilai menggunakan garis bilangan 1 per 10 dengan 1 per 6 Apakah senilai? Kita buktikan ya 1 per 10 ternyata tidak menempati seluruh bagian dari 1 per 6 Maka dapat kita simpulkan bahwa 1 per 10 tidak senilai dengan 1 per 6 Lalu bagaimana dengan 1 per 2? Apakah senilai dengan 2 per 4? Kita buktikan ya Ternyata 1 per 2 menempati seluruh bagian dari 2 per 4 Maka dapat kita simpulkan bahwa 1 per 2 senilai dengan 2 per 4 Mudah bukan? Nah sekarang kalian sudah bisa memahami pecahan senilai bukan? Coba sekarang kalian berlatih bagaimana cara menentukan pecahan senilai Anak-anak sebenarnya siap belajar bukan? Kita buka latihan 3 Bagaimana anak-anak sudah selesai semua? Bagus! Yuk kita lihat dan periksa jawaban kalian dengan jawaban ibu pada 4 per 5 Untuk nomor 1 Sebelumnya 24, 24, 24, 24, 24 Good! Sudah betul semuanya? Wah! Kalian sama anak-anak hebat ya! Tukung tangan kita semua! Lalu bagaimana ya caranya menentukan pecahan senilai itu? Sekarang ibu berikan contoh bagaimana cara menentukan pecahan senilai dengan mengkali Anak-anak bisa sambil buka bukunya pada halaman 10 1 x 2 Ingat ya Pembilan dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama Jika dikalikan dengan 2 Maka angka atas atau pembilan Dikali 2 Bahwa juga akan penyebut dikali 2 1 x 2 sama dengan 2 2 x 2 sama dengan 4 Maka 1 x 2 Semilai dengan 2 x 4 Bisa dipahami? Lalu bagaimana dengan contoh pada halaman 11 Baiknya P Jika 3 x 5 Kemudian Bila lagi semilai dengan 6 Maka berapa yang nilai dari penyebutnya? Anak-anak harus memperhatikan 3 menjadi 6 Berarti dikali bukan? Kali berapa ya? Betul sekali Dikalikan dengan 2 Ya Pada saat Pada saat Merubah pecah penilaan Pembilan dikalikan dengan 2 Maka penyebutnya harus dikalikan dengan 2 Oke Jadi 5 Harus dikalikan dengan 2 Berapa hasilnya ya? Betul 10 Jadi 3 x 5 Senilai dengan 6 10 Bisa dipahami? Untuk lebih memahaminya lagi Jangan lupa Jangan belajar Anak-anak bisa mengerjakannya Padahal latihan Di buku paket Halaman 11 Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Apa? Sudah tidak bersemangat? Untuk lebih semangatnya Coba Ayo Bangun Berdiri Kita coba Bertepuk Ya Jika Ibu sebutkan pagi Maka anak-anak cukup Tepuk Satu kali Pagi 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 Jika ibu sebutkan siap Dua kali Siap 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 Jika ibu sebutkan malam Maka Tiga kali Tidak Karena walaupunnya tidur Kita letaknya Setengah saja Siap Malam 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 Oke Kita coba ya Pagi Siap Malam Malam Siap Pagi Siap Pagi Malam Oke Selamat Anak-anak Kita lanjutkan Dengan Mendenhanakan Pecahan Perhatikan ya Jika Anda Pecahan 0 Pergelapan Bagaimana caranya ya Pertama-tama Prinsipnya Dan Masalah yang Perhatikan adalah Membaginya Dengan Bilangan yang sama Baik Penyebut Atau Pemilang Ingat ya Bilangan ini adalah Bilangan yang Nah Kita awalnya dengan Kebaginya Dan kita pulang Kita bagi berapa ya Dua Ya Kita bagi dengan Dua Maka Penyebut kita bagi Dua Berapakah hasilnya Enak Enak Dibagi dua Adalah Dua Tiga Delapan Dibagi dua Adalah Empat Bisa Dibagi lagi Gancil Kenal Tiga Dibagi berapa ya Ingat Harus dengan Angkai yang sama Jika dibagi tiga Sudah tidak bisa Kenapa Garman Empat Tidak habis Dibagi tiga Maka Tiga Tiga Perempat Adalah Percahan Paling sederhana Dari Enak Pergelapan Sehingga Tuliskan Enak Pergelapan Sederhana Adalah Tiga Per Empat Bisa Dipahami Semuanya Bagus Dilanjutkan Latihan Kenal Pada Halaman Dua Belas Jadi Dapat Disimpulkan Bahwa Pecahan Senilai Adalah Pecahan Yang Berbeda Tetapi Mempunyai Nilai Yang Sama Atau Pecahan Yang Nilainya Tidak Akan Berubah Walaupun Pembilang Dan Penyebutnya Dikalikan Atau Dibagi Dengan Bilangan Yang Sama Cara Menentukan Pecahan Senilai Adalah Mengalihkan Atau Membagi Pembilang Dan Penyebut Pecahan Dengan Satu Bilangan Yang Sama Sedangkan Cara Menjederhanakan Pecahan Adalah Membagi Pembilang Dan Penyebut Pecahan Dengan Satu Bilangan Yang Sama Sampai Kedulunya Tidak Dapat Dibagi Lagi Selamat Berlatih Untuk Mengakhiri Pembelajaran Hari ini Kita tutup Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillah Hiromir Alamid Sampai Bertemu Pada Pembelajaran Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh